Jadi kami itu dari ITSP punya proyek, proyek PKM, penelitian dan pengambilan masyarakat. Salah satunya adalah alat ini. Jadi alat ini adalah alat untuk budidaya maggot atau larva sepertampah. Jadi belakang ini tuh namanya tuh maggot istilahnya atau larva dari BSF, Black Soldier Fly. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kami itu dari ITSP punya proyek, proyek PKM, penelitian dan pengambilan masyarakat. Salah satunya adalah alat ini. Jadi alat ini adalah alat untuk budidaya maggot atau larva sepertampah. Jadi belakang ini tuh namanya tuh maggot istilahnya atau larva dari BSF, Black Soldier Fly. Jadi dia dari lalat pusar. Nah si belakangnya itu dia bisa dimanfaatkan untuk pekan renak, terus untuk pakan ikan, pakan ayam itu juga bisa. Jadi tujuannya bikin alat ini untuk PKM itu adalah supaya kita bisa memanfaatkan sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bisa diurai. Bukan plastik, bukan kertas, bukan kaleng, tapi kayak sisa makanan gitu ya. Atau sampah-sampah kulit, kulit sayur, mayur, buah-buahan. Nah itu nanti bisa jadi makanannya si maggot. Ketika maggotnya dewasa, karena makan dari sampah, maggot ini bisa dipakai untuk makanannya si ternak. Ada apa namanya, integrasi atau rantai makanan yang tidak tertutup dengan memanfaatkan sampah. Ketika sampah organik bisa dimanfaatkan, sampah organik yang kita punya di rumah kita masih makin itu berkurang. Dan kita gak buang sampah banyak-banyak, otomatis gunung yang ada di Kebantan Lubang mungkin bisa kurang juga. Tujuannya sih seperti itu. Semua ada integrasi dari mulai biar telur jadi lapamega, kemudian jadi lalat. Nanti dari lalat biar jadi telur lagi, jadi telur lagi. Terus hanya membutuhkan alat ini saja satu. Kalau suhunya kita pakai bantuan heater, namanya heater itu pemanas. Jadi ketika suhunya turun dari suhu yang kita inginkan, maka nanti heaternya akan nyala. Nah terus kalau kaleng bebannya, itu kita gunakan humidifier. Jadi di sini ada humidifier, humidifier itu kalau ibu-ibu. Kemudian pernah tahu yang ada di rumah-rumah yang ngeluarin kuap ya? Nah ya seperti itu. Kalau misalnya kelembabannya kurang, nanti humidifier ini akan jalan. Nah untuk men-shettingnya, itu kita punya. Ini kita bisa setting gitu. Kita mau hukumnya berapa, mau kelembabannya berapa. Kayak kalau mungkin mudahnya seperti open ibu-ibu di rumah gitu ya. Kalau open kan nanti di suhu sekian, dia tetap suhunya segitu gitu ya. Nah itu terus yang di atas ini itu adalah heaternya. Nah jadi pemanasnya ada di atas, di harapan sih nanti si panasnya akan menyebar di ruangan ini. Ini itu tempat si lalatnya hidup. Nanti lalatnya berkelur. Kelurnya ditaruh di sini gitu ya bu ya. Nah nanti kelurnya kalau sudah mentah dipindah ke sini untuk dikasih makan tadi. Sampai-sampai organik gitu. Sampai organik nanti dia makan, dia nanti jadi maggotnya itu. Nah jadi dia turun, kita bisa panen sih metode-nya untuk dipakajikan gitu. Atau di apa ya? Yang lainnya tuh misalnya dikeringkan. Dikeringkan. Supaya bisa lebih awet lagi umur-umur pakenya bisa lebih lama lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.